Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto menyampaikan pesan Presiden Jokowi kepada para Ketua Asosiasi dan Pengusaha untuk mulai meningkatkan kegiatan ekonomi, namun penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan demi menjaga perkembangan kasus COVID yang sudah mengalami penurunan, sebab pandemi COVID belum berakhir di Indonesia. Mbak Presiden juga memberi catatan, walaupun penanganan COVID sudah turun dibandingkan beberapa waktu yang lalu, bahkan angka kasus aktif sudah di bawah 10.000 perharinya dan secara akumulasi sekitar di bawah 150.000, maka tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk terus dijaga bahwa pandemi COVID belum berakhir dan diminta agar seluruh masyarakat untuk terus waspada dan diminta kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, para asosiasi dan kadin untuk juga mengingatkan bahwa ini harus dijaga terus karena pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan penanganan COVID. Jadi kalau COVID-nya tinggi, maka ekonominya akan rendah, sebaliknya apabila COVID-nya rendah, ekonominya akan rendah.